posisi giginya ini goyang kanan kiri gini apa tidak kalau goyang itu bisa mengakibatkan nanti setelah kretek selamat malam ketemu lagi di channel lekmono bk baris ya aja ya oke kali ini lekmono memvideokan salah satu motor tapi sayang sekali bukan garapannya lekmono ya itu motor orang dan dia itu menggunakan rasio series ya rasio series kemudian dia itu memang lekmono nyutingnya buru-buru ya di bagian kiri dia menggunakan series tapi di sebelah kanannya menggunakan bakneotek seperti itu ya dan motornya sudah kita lihat ya bahwa aslah itu bergerak sendiri ceklek ceklek seperti itu ya dan motor itu lek apabila dilakukan penyelahan maka akan bunyi gredak seperti itu ya sebabkan karena apa nah sekarang kita akan bahas untuk video di depan nah lekmono sudah menyiapkan semua sekarang kita buka satu-satu nah bagaimana sih perputaran gigi ini apakah ikut berputar apa tidak nah gigi setelah stater ini gigi setelah stater ini ikut berputar apa tidak ini lek gigi ini ikut bergerak apabila sirkulasi mesin ini berputar sekarang kita lihat saja nah posisinya seperti ini nah posisinya seperti ini nah ikut gerak ya nah ikut gerak dia itu akan muter maju mundur cuman kenapa selahnya nggak ikut karena giginya ini nah ini dipisah oleh tahanan ini cepet jadi misah gini nah jadi dia itu akan halus jadi sirkulasinya seperti itu ya Lek nah saat mesin berputar seperti ini maka gigi-gigi engkol ini akan ikut berputar nah sekarang sekarang kita bahas karena motor di depan tadi itu kalau diselah juga terkadang itu bunyi krek seperti itu ya Lek nah sekarang kita cari penyebabnya nah oke sekarang kita buka oke Lek dan sekarang untuk rasio seris rasio seris maupun nyotek motor ini bunyi gretek itu bisa disebabkan yang pertama ya yang pertama ini nah yang bagian ini Lek kita lepas dulu disini Lek nah ini ini bisa goyang nggak naik turun gini Lek dia itu di dalamnya as ini sama sok-sokannya ini terjadi goyang goyangnya itu tidak sedikit Lek overdosis memang ini ada goyangnya ya ada goyangnya seperti ini tapi goyangnya itu sampai gini nah banyak gini Lek dalam artian banyak gini nah seperti ini itu akan mengakibatkan loss juga tapi permasalahan utamanya dari itu adalah cuman di sini Lek cuman di as-as ini oke sekarang tak pinggirin dulu sekarang kita bahas oke nah sekarang kita bahas satu persatu ya Lek kenapa bisa bunyi gretek nah sekarang kita ulas dulu bagaimana ini sistem geraknya seperti itu ya Lek oke nah sistem geraknya ini dikunci jelek ini tandoan ini itu dikunci oleh baut ini 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 yang bagian neotek dikunci oleh nih nah kemudian kenapa dia di model tirus karena di waktu turun gini Lek set waktu diselah seret waktu membaliknya cepat seret dia itu langsung lari nguncing clik disini nah ini kan modelnya agak ada tempatnya ini Lek itu adalah yang ini nah jadi modelnya seperti ini jadi di waktu ini kan diem gini Lek misalnya diem di krengkes kemudian ini diselah nah itu terjadi lepas seperti ini seret nah kemudian di waktu naik dia itu akan nabrak yang bagian ujung sini bagian ujung sini kemudian balik lagi ceklek nah kenapa bisa bunyi gretek nah bisa bunyi gretek itu diakibatkan yang pertama Lek mono sudah memvideokan sebelumnya ya sudah memvideokan sebelumnya dan pernah membahas bahwa itu dicek rumah asnya ini rumah asnya ini Lek rumah asnya nah ini bikin gerak Lek gerak tapi kalau overload dalam artian overdosis geraknya dia itu tidak akan bisa maksimal si giginya ini jadi kadang nyantol kadang enggak oke kemudian bisa disebabkan karena ring yang disini tulis itu kan yang paling akhir ini untuk nyotek itu ada ringnya disini nah seperti tele kemudian kemudian untuk video di depan itu Lek itu diakibatkan karena ya karena kan Lek mono sudah menarik bagian ujung jari Lek mono gini set itu malah bunyi greg 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 seperti itu ya Lek itu feeling Lek mono adalah ininya longgar asnya yang ini Lek rumahnya as ini disini longgar oke Lek nah sirkulasi giginya ini nah apabila dia itu benar sudah memisah seperti ini tapi yang goyang itu asnya ini ininya diem cuman yang goyang asnya jadi kesannya seperti ini nah sehingga sehingga giginya ini akan terjadi nyantol nyantol oke Lek kemudian apa yang perlu dicek yang perlu dicek yang pertama Lek mono akan membongkar satu persatu sekarang kita lihat ya yang perlu dicek adalah posisi giginya ini kalau setelah asnya asnya ini dan tempat asnya ini sudah diperiksa apabila aman kita melihat dari giginya ini nah posisi giginya ini goyang kanan kiri gini apa tidak cek nah dia itu goyang seperti ini apa tidak Lek goyangnya itu gini apa tidak kalau goyang itu bisa mengakibatkan diselagretek maupun nyangkut-nyangkut seperti itu oke Lek dan untuk cara mengakali bagian goyang goyang ini itu bisa diganti giginya gini yang ini apabila belum parah itu bisa dikasih ring diberikan ring di dalamnya ini di dalamnya sini Lek saya buka nih nah ini kan ada kancingan di dalamnya ini ini ada kancingan seperti ini nah ada kancingan seperti ini modelnya nah disini itu ada ringnya nah yang ini diperiksa supaya apa dia itu tidak bergerak ke samping kanan kiri gini dia itu tidak bergerak kesini jadi itulah penyebabnya dari diselagretek-gretek maupun bunyi kasar yang bunyi krek 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 dari selahan ini penyebab yang pertama yang paling sering adalah as ini nah rumah as ini asnya ini dan gigi ini terlalu goyang gigi ini Lek ya goyang ke kanan ke kiri gini itu biasanya terjadi pada motor-motor lawas seris seris nah seperti itu kemudian kalau untuk neotek sendiri diselagretek habis bongkar krek krek setengah itu dicek ring yang bagian sini ya Lek ring sini nah yang bagian atas sendiri sini ada ring kecilnya oke seperti itu ya Lek ya jadi seperti itu adalah permasalahan dari GL GL maupun motor-motor keluarga GL yang diselah itu bunyi krek krek setelah dilakukan pembongkaran pada motor itu sendiri nah seperti itu ya Lek ceritanya bermasalah di bagian ininya tinggal dicari-cari aja oke itu diakibatkan intinya itu karena kurang membuka seperti ini Lek jadi masih ada sangkutan oke seperti itu ya Lek segitulah jalik terima kasih salam kubrat oli dari Lek mono